Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah bagaimana sih tip menghafal Quran dan menjaga hafalan Al-Quran sebetulnya ini mudah bagi orang yang Allah berikan kemudahan badannya yang terpenting adalah modal utamanya ada keinginan yang kuat dulu bahwa dia ingin menghafal Al-Quran modal yang kedua yaitu kesungguhan dan yang ketiga adalah keikhlasan sebab kalau kita tidak ada kesungguhan tidak ada niat yang kuat dari hati kita barangkali kita juga akan mudah sekali untuk meninggalkan menghafal Al-Quran maka modal ini harus kita memiliki dulu itu kesungguhan, niat yang kuat dan keikhlasan mengharapkan wajib Allah semata bukan karena disebut hafal Quran dan yang lain bagaimana caranya kita menghafal Al-Quran ya tentu kita juga harus memperhatikan kemampuan diri kita juga karena kemampuan manusia dalam menghafal Al-Quran berbeda-beda ada yang sehari mampu untuk menghafalkan lima halaman ada yang hanya mampu tiga halaman ada yang hanya mampu satu halaman bahkan ada yang satu halaman pun tidak mampu dia mampunya hanya setengah halaman bahkan ada yang mampunya cuma dua ayat saja maka sesuaikan dengan kemampuan masing-masing Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya kalau kita sudah mengukur kemampuan kita kita harus memberikan motivasi diri kita harus membaca apa sih dan ini juga menimbulkan kesungguhan dan kesemangat untuk menghafal Al-Quran apa sih pahala daripada menghafal Al-Quran yang disebutkan dalam hadis Rasulullah s.w.t yuqalli sahib Al-Quran akan dikatakan kepada penghafal Al-Quran nanti pada hari kiamat iqra bacalah waratil kamakuntat waratil fit dunya dan tartilkan sebagaimana kamu mentartilkannya di dunia karena tempatmu di surga di sisi ayat terakhir yang kamu hafal kalau kita tahu besar pahalanya orang yang menghafal Al-Quran Masya'Allah sekarang kita berusaha untuk mengetahui waktu-waktu kapan kita enak untuk menghafal karena terkadang ada orang yang dia enak hafalnya habis subuh ada orang yang ah subuh kurang bisa bisanya sore nah coba kita gunakan waktu-waktu yang memang kita merasa enak untuk menghafal kita cari waktu yang paling tepat yang kita merasa enjoy dan merasa enak untuk menghafal kita gunakan dan kita maksimalkan itu sesuai dengan kemampuan kita kalau kita punya kemampuan satu hari setengah lembar atau satu hari satu halaman maka konsistenlah dengan itu bagaimana cara menghafalnya cara menghafalnya satu ayat kita ulang-ulang demikian kita ulang-ulang dengan cara membacanya dengan keras bukan dengan dilirihkan tapi dengan keras karena kalau untuk dihafal biasanya hendaknya dikeraskan karena kita bisa mendengar beda dengan kita pahami kalau pahami itu biasanya dengan diam ya nah kita baca bisa juga kita mendengarkan dari apa bacaan orang lain dan kita berusaha untuk mengulang-ulang usahakan kalau bisa diulang sampai 20 kali ya sebab dengan cara diulang-ulang itu itu akan semakin mengokongkan hafalan kita sambil kita mulai hafalkan ya dan ingat satu ayat itu kita berusaha mutkinkan dulu jangan pindah ke ayat berikutnya kalau kita belum mutkin kalau sudah betul-betul mutkin satu ayat itu baru kita pindah ke ayat berikutnya nah ayat yang kedua ini kita mutkinkan juga dengan cara diulang-ulang ya diulang 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 setelah kita betul-betul mutkin kita ulang lagi dari ayat yang pertama kemudian ayat yang kedua setelah dua ayat ini mutkin kita masuk ke ayat yang ketiga demikian seterusnya ingat jangan tergesa-gesa karena tergesa-gesa seringkali menyebabkan hafalan kita cepat sekali untuk hilangnya ya nah kalau misalnya dengan cara seperti itu kita sudah lakukan dan ternyata satu hari hanya bisa setengah lembar tidak apa-apa karena itulah memang kemampuan kita sudah kita sebutkan bahwa kemampuan manusia berbeda-beda ya terlebih kalau misalnya kita menghafalnya sambil kita memahami ayat apa artinya itu lebih bagus lagi dan itu itu lebih besar pahalanya di sisi Allah apalagi sambil kita memahami tafsirnya juga karena Allah Ta'ala berfirman afala yatadabbarun al-Quran ya tidakkah mereka mentadaburi al-Quran am'ala qulubin aqfalu ataukah hati mereka telah terkunci mati setelah kita menghafal satu surat selesai bagus jangan lupa untuk memerajah karena meroja'ah ini saudaraku sangat membantu untuk menjaga hafalan kita nah inilah ya kita butuh kepada menjaga hafalan setelah kita menghafal kita harus menjaga hafalan imam al-Bukhari rahimallah pernah ditanya bagaimana sih engkau bisa memiliki hafalan yang begitu kuat apakah imam Bukhari bimuda wa matun bimuda wa matin nawafil kutub dengan cara terus-menerus mengulang membaca artinya memoroja'ah nah Al-Quran juga harus kita meroja'ah semakin banyak hafalan kita kita harus semakin sering dan harus semakin banyak hafal apa meroja'ah kita orang yang hafal Quran 30 juz satu hari itu minimal 3 juz dia meroja'ah bagaimana kalau kita baru punya satu juz aja ya kita berusaha untuk memoroja'ah juga semakin sering dimoroja'ah semakin kuat insyaallah dan jangan lupa ketika menghafal Quran usahakan ada teman untuk tasmi' tasmi' itu artinya memperdengarkan hafalan kita kepada teman kita tersebut sebab kalau kita tidak tasmi' kita tidak tahu kesalahan kita dimana nah ya ketika kita punya teman teman kita ajak untuk sama-sama menghafal Al-Quran sehingga kita saling memperdengarkan bacaan kita kepada teman kita tersebut itu sangat membantu sekali untuk menghafal Al-Quranul Karim nah dengan cara seperti ini insyaallah kita bisa saling berlomba dalam menghafal Al-Quranul Karim tidak apa-apa untuk memotivasi diri misalnya kita ikut perlombaan kalau misalnya ada perlombaan hafalan lima juz dan kita sudah hafal lima juz maka kita untuk supaya lebih memutkinkan hafalan kita ikut perlombaan misalnya karena dengan cara ikut perlombaan semakin mutkin hafalan kita walaupun tentu tujuan utama kita adalah untuk yang mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala nah saudaraku sekalian inilah diantara tips-tips yang mudah-mudahan membantu kita untuk bisa menghafal Al-Quran dan menjaga hafalan Al-Quran kita semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kesungguhan semangat untuk menghafal Al-Quranul Karim Rabbil Taufiq wa sallallahu ala nabina muhammadin wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin